Militer Israel mengklaim telah menghancurkan fasilitas produksi senjata di jalur Gaza yang digunakan oleh kelompok pejuang Hamas. Atas dali menyerang Hamas, militer Israel juga menggempur rumah sakit. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah meledakan aset utama produksi senjata milik Hamas pada hari Kamis setelah terjadi saling serang selama 12 jam. Serangan Israel dengan dali menumpas Hamas ini telah lebih dari 1 bulan 11 hari dan menewaskan 12.200 warga Palestina. Dua pertiganya perempuan dan anak-anak, sementara 2.700 lainnya masih dinyatakan hilang. Meski demikian, Israel tetap menolak genjatan senjata.